Jelang Natal dan Tahun Baru harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional di kota Parepare, Sulawesi Selatan merangkak naik hingga Rp70.000 per kilogram. Berikut liputannya. Sejak sepekan terakhir harga cabai rawit di beberapa pasar tradisional di kota Parepare mengalami kenaikan hingga mencapai Rp70.000 per kilogram, seperti yang terjadi di pasar tradisional pasar rakyat Lakesi kota Parepare. Harga cabai rawit yang sebelumnya berkisar Rp20.000 per kilogram kini melambung hingga dua kali lipat dari harga normalnya yakni Rp70.000 per kilogram, selain cabai rawit, komoditi lainnya seperti cabai panjang juga mengalami kenaikan yang signifikan yakni Rp35.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogram. Pedagang mengungkapkan kenaikan ini terjadi sejak sepekan lalu, selain itu juga cuaca buruk mempengaruhi tingginya harga cabai karena stok berkurang di beberapa daerah pemasok cabai seperti Kabupaten Enrekang, Pinrang serta Kabupaten Sidraf. Cabai sekarang Rp71.000 per kilogram, dulu berapa? dulunya ya murah sekali, Rp17.000 per kilogram, sejak kapan naiknya? ini sudah ada setengah bulan, setengah bulan, kira-kira apa yang menyebabkan kami naik begini? kurang stoknya, kurang stok? baru ini karena lagi hujan lagi, tambahan, hancur. selain cabai yang naik, apa ya? lombok besar juga naik sekali, berapa? ini sekarang Rp35.000, dulunya Rp8.000 per kilogram. nah, apa lagi? apa lagi naik? yang paling naik apa bu, yang paling naik? lombok, berapa harganya bu? harganya Rp70.000. Rp70.000? Rp1.000. 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 Rp30.000. sejak kapan bu? sejak kapan naik? ada ini 1 minggu. 1 minggu ya? kira-kira pengaruh kenaikannya bu? cuaca. cuaca ya? sepi ya? iya. apa harapannya Bu, sebagai pedagang? harapannya sama, sama aja. supaya segera turun ya? saat ini. Dampak kenaikan harga cabai pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. para pedagang berharap kepada pemerintah setempat melakukan upaya agar harga cabai bisa kembali normal. Dari Pare-Pare Sulawesi Selatan untuk TV Pare.